Oke sahabat pariwisata Purwakarta, tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Bapak Kadis Poraparbud, Kepupaten Purwakarta. Sekarang kita, sebelah saya ada Bapak Acep Yuli Mulya, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata Purwakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kita ini lagi ada acara apa Pak? Saat ini kita sedang melaksanakan acara halal bihalal. Halal bihalal bersama Komite Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Inovasi Kepupaten Purwakarta bersama Disporaparbud khususnya. Oke Pak, untuk tujuannya ekonomi kreatif dan industri pariwisata ke depan seperti apa Pak dari bidang pariwisata? Jadi begini, Komite Ekonomi Kreatif ini dibentuk berdasarkan keputusan belakang di Tanah Tangani pada bulan Februari 2021. Komite Ekonomi Kreatif ini merupakan sebuah amanat dari undang-undang tentang ekonomi kreatif. Gubernur juga bahwa di setiap Kabupaten Kota harus dibentuk sebuah Komite Ekonomi Kreatif dan Pengembangan. Untuk apa? Dalam rangka meningkatkan dan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ekosistem ekonomi kreatif di setiap Kabupaten Kota. Seperti bagaimana kita ketuai bersama bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif di Jawa Barat ini di masa pandemi khususnya semakin meningkat. Untuk itu dengan adanya dibentuk komite ini mudah-mudahan bisa bersinergi dengan kami, dengan pemerintah daerah, dengan Disporaparbud saja. Tapi dengan berbagai OPD yang lain yang dalam keputusan Bupati tersebut sudah dicantumkan. Intinya nanti ke depan komite ini berisi dari orang-orang hebat yang berasal dari Purwakarta bisa meningkatkan kemajuan ekonomi kreatifan di Purwakarta. Isinya pentahelix tentunya. Terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, government, pemerintah, dan media masyarakat. Hadirnya komite di Purwakarta, Komite Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Inupasi di Purwakarta bisa berjalan beriringan. Semakin meningkat lagi pelaku ekonomi kreatif dan kejahatan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Oke, terima kasih Pak. Mungkin disini saya lihat juga banyak komunitas-komunitas mungkin sama produk ekonomi kreatif. Ini dari mana saja Pak yang ikut halal-hal ke sini, komunitas sama ekonomi kreatif? Yang hadir saat ini berhubung dengan pandemi kita batasi sebetulnya. Dari keanggotaan komite ini jumlahnya hampir 300. Tetapi dengan pandemi ini kita lakukan secara hybrid, kita batasi jumlahnya hanya 30 orang saja dan sisanya kita jumiting secara jumiting. Nah, yang hadir disini memang ada beberapa komunitas seperti tadi yang saya sampaikan. Ada beberapa komunitas yang dari Purwakarta dan pelaku ekonomi kreatif di Purwakarta. Ada tadi dari peracik kopi, pengusaha di KP sisi situ. Ada juga tadi dari pengusaha simping yang bukan hanya simping dikaitkan. Tetapi dengan komite ini semakin akan menambah nilai tambahnya. Apakah dari kemasan, apakah dari sisi rasa. Yang kita kenalkan simping hanya kecuran dan yang lain-lainnya. Tapi dengan adanya komite nanti dikembangkan lagi inovasinya. Varian, jenis, model. Itu fungsi dari komite. Ya, kawan-kawan sangat jelas sekali. Fungsi dan tujuan ke depan untuk ekonomi kreatif dan perwisata Purwakarta. Seolah Bapak Kabin, mudah-mudahan ke depannya kita bersama-sama untuk lebih memajukan lagi ekonomi kreatif dan perwisata Purwakarta. Paling kiri itu ya Pak. Mungkin ada statement terakhir untuk tambahannya. Terakhir saya sampaikan untuk komite ekonomi kreatif dan pengembangan inovasi ini kita berjalan beriringan, bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Dengan adanya komite tidak berjalan masing-masing, akan tetapi dengan Penta Helix bisa memberikan masukan, kajian buat kami, dan memprediksikan ke depan seperti apa. Dan pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Purwakarta akan semakin maju, berkembang, dan dikenal di luar Kabupaten Purwakarta. Ya, amin. Oke, sahabat pariwisata Purwakarta, mungkin itu aja ulasan dari Bapak Kabin. Untuk informasi selanjutnya, ikuti terus pariwisata Purwakarta. Nah, tadi itu dia keseruan kita ya di acara halal-halal ekonomi kreatif yang diadakan oleh Dispora Pariwisata Purwakarta. Oke, terima kasih sudah mengikuti YouTube kami, yaitu YouTube Pariwisata Purwakarta. Jangan lupa, Kang, apa? Like, like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.